Dampak banjir di daerah Semarang, Jawa Tengah, ribuan penumpang kereta api di Stasiun Surabaya, Pasar Turi, Minggu sore ramai-ramai mengembalikan tiket atau merifannya. Para penumpang memilih untuk membatalkan perjalanan karena tidak ada kepastian jadwal. Inilah antrian panjang penumpang kereta api Jalur Pantura yang ramai-ramai membatalkan tiket keberangkatan mereka Minggu sore kemarin. Para penumpang ini memilih mengembalikan tiket karena tidak ada kepastian keberangkatan kereta. Sementara sebagian penumpang harus masuk kerja pada hari Senin. Tak mau mengambil resiko, para penumpang pun beralih ke poda transportasi lain. Karena saya harus mengantorkan besok, jadi saya mau di sana. Jadi apa? Naik apa nantinya? Rencana mau naik pesawat. Naik pesawat. Ini tukar berapa tiket? Dua. Dua tiket. Ini rencana kemana? Oh, ke Jakarta. Oh, ke Jakarta ya. Penundaan jadwal keberangkatan ini karena rel kereta api di Stasiun Tawang Semarang tidak bisa dilewati akibat tergenang banjir. Sekitar 2.000 calon penumpang membatalkan perjalanan dan mengembalikan tiket di Stasiun Pasar Turi ini. Terganggunya perjalanan kereta api hari ini, khususnya di Stasiun Pasar Turi, yang cukup tinggi kami menawarkan pilihan kepada para pelanggan yang telah memesan tiket kereta api tersebut. Mereka akan mengembalikan tiket 100% dan cash atau beralih ke poda transportasi lain. Bagi penumpang yang ingin tetap melanjutkan perjalanan dengan kereta api, PT KAI Daub 8 Surabaya juga akan memfasilitasi. Namun rute perjalanan akan diputar melewati jalur selatan karena daerah Semarang masih tergenang banjir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, AI News melaporkan.